Intro Makam Agung Republik Indonesia menggelar rapat Pleno Kamar tahun 2023 di salah satu hotel di Bandung, Jawa Barat. Rapat Pleno Kamar yang diikuti oleh Hakim Agung, Hakim Adhok, Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Kamar, dan Panitera Muda Pengganti berhasil merumuskan lima kamar perkara yang di Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Militer, dan Kamar Tata Usaha Negara ditambah Kamar Kesekretariatan. Ketua Makam Agung Republik Indonesia, Muhammad Syarifudin, mengatakan hasil rumusan kamar ini akan dibawa ke forum rapat pimpinan Makam Agung untuk ditetapkan pemberlakuannya dengan Surat Edaran Makam Agung, SEMA. Kita sudah beralih-alih menjadi selama pagi, tapi semuanya sudah selesai menyampaikan hasil rumusan kamar masing-masing dan sudah kita dengar keempat tadi. Seperti biasa, apa yang sudah saya terima, karena tadi masih banyak masukan-masukan dari kita semua, nanti kita kembalikan lagi kepada puluh tim-tim berlulus, dan selanjutnya tim berlulus baru akan menyerahkan kembali kepada saya, dan selanjutnya akan kita bawa ke rapim untuk kita keluarga SEMA. Rapat Pleno Kamar tahun 2023 bisa menjadi yang terakhir bagi Ketua Makam Agung Muhammad Syarifudin, yang memasuki masa purna bakti, apabila Rapat Pleno Kamar tahun depan dilaksanakan pada November 2024. Ahmad Fadlillah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih.